Sengketa Lahan Pus Pemkap Serang, Pemkap Serang disebut cuci tangan karena berdasarkan saksi yang dihadirkan selalu jawab tidak tahu terkait pembahasan lahan. Sementara saksi adalah mantan sekretaris daerah yang kemungkinan besar terlibat dalam keadaan lahan tersebut. Sidang sengketa lahan pusat pemerintahan Kabupaten Serang dikelar di Pengadilan Negeri Tipikor Serang, Banten pada Kamis kemarin. Sidang dihadiri saksi mantan sekretaris daerah Agus Ernawan yang saat ini menduduki jebatan sebagai staf khusus Bupati Serang. Di persidangan, saksi mengaku banyak tidak tahu terkait proses pembebasan lahan. Kesaksian Agus membuat jengkel warga karena saksi seolah cuci tangan dan menyerahkan semua permasalahan ke Badan Pertanahan Nasional BPN. Dalam persidangan, sejumlah warga yang belum mendapatkan pembayaran sebesar Rp30 miliar dari Pemkap Serang hadir guna menyaksikan jalannya sidang. Kuasa hukum warga pemilik tanah, Supena, mengatakan dalam persidangan, saksi bernama Agus Erwana tidak banyak tahu soal proses pengadaan lahan. Seolah pembebasan lahan hanya ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional BPN. Supena selaku kuasa hukum warga mengaku kecewa atas kesaksian Agus Erwana. Kasih di situ tidak tahu. Juga tidak tahu siapa yang dibebaskan juga tidak tahu. Itu semuanya tanggung jawab BPN. Jadi yang melakukan semua ini kegiatan apakah ini ada penyelubuhan hukum, apakah ini tidak didata masyarakat kita, itu Pemda mengatakan tidak tahu. Jadi dia itu terima bersih Pemda itu. Terima bersih. Dia mengeluarkan uang, kemudian kalau ada masalah itu dikonsidiasi. Jadi sama sekali cuci tangan. Itu dari pihak mereka. Itu yang didapatkan barusan dari pengadilan. Padahal saksi tersebut terlibat dalam pembebasan dalam waktu itu? Seharusnya saya tidak itu paham, ngerti, dan tahu siapa yang dibebaskan. Sementara pengacara dari pemerintah Kabupaten Serang, Deni Ismail Pamungkas, menjelaskan dalam hal ini Pemkap Serang sudah sesuai prosedur dalam perundang-undangan yang berlaku. Saksi tadi menerangkan tentang kalau prosedur pemerintahan daerah Kabupaten Serang sudah sesuai prosedur. Jadi tahapan-tahapan itu sudah sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Ketika ada pihak-pihak yang mengklaim atas tanah tersebut, silakan diselesaikan di pengadilan. Jadi sifatnya pemerintahan daerah Kabupaten Serang sudah selesai dalam melakukan kegiatan pembayaran terhadap tanah-tanah yang ada di Pemkap Disahir. Secara prinsip, pemerintah Kabupaten Serang telah melakukan pembayaran atas lahan warga. Perlu diketahui apakah warga penggugat berhak menerima pembayaran atau tidak. Untuk itu, bagi warga yang merasa memiliki hak atas tanah dibersilakan untuk menggugat ke pengadilan melalui konsinyasi. Suhendi, CPM TV, Kabupaten Serang, Banten.